Tidak risau, ini komandan kita ini. Ada kemudian Bu Elvi, ada Bu Siti, ada Pak Hari, ada Bu Ida, ada Mas Adrian, ada Bu Melan, ada Bu, ada Mbak Bunita. Mbak Bunita, terima kasih. Ada Mas Akvel, Mas Chandra, Kang Aris, Kang Wahyu, kemudian Pak Tony ya. Oke, sebentar. Kemudian ada juga Bu Ani, Pak Sukifli, Barata, kemudian Pak Hari, Bu Wike, Mbak Erina, Pak Atar, kemudian Mbak Ratu Amalia, Pak Budina, Pak Rangga, Pak Ristio, dan Pak Musroi, dan Pak Miftah Kulkwari, dan teman-teman yang lain ya, ada bingung juga. Teman-teman selamat datang di acara, kalau boleh dibilang bukan-bukan technical meeting ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol teman-teman semua, agar kemudian kita sama di frekuensinya, sama kemudian apa namanya, persepsinya begitu. Teman-teman, pertama-teman mau ucapkan terima kasih sudah mau kemudian bergabung dengan gerakan ini ya, gerakan apa namanya, positive vibe, speak with happy learning, ya begitu. Nah, insya Allah teman-teman, hadapan kami adalah para alumni bisa berkontribusi begitu ya, untuk kemudian perikan Indonesia begitu. Teman-teman, hari ini kita akan segera mulai saja begitu ya, karena kalau sudah malam biasanya ibu-ibu sudah mulai kasar khusus menyiapkan sahur segala macam ya, begitu. Dan ibu-ibunya menyiapkan sahur, bapak-bapaknya menyiapkan untuk tidur makan sahur, begitu, makanya bapak-ibu semua kita segera mulai saja. Baik, bapak-ibu semua, Alhamdulillah. Kita akan mulai, bapak-ibu semua, harapan kami tidak terlalu malam-malam ya, insya Allah maksimal jam setengah 10 deh kita selesai begitu. Jadi, bapak-ibu semua, hari ini adalah pertemuan awal sebelum nanti hari Sabtu besok, kita nanti TFT bareng dengan babi begitu ya, terkait dengan masalah materi, kemudian terkait dengan masalah penyampaian seperti apa nanti. Nah, bapak-ibu semua sebelumnya, bapak-ibu semua mau nanya, bapak-ibu semua apa kabar anda hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih, ya. Ini kalau yang sampai bingung mau jawab apa, ini perlu dievaluasi status alumni AT-nya. Baik, bapak-ibu semua masih ngerti ya, kalau misalnya ditanya apa kabar, jawabannya adalah sukses mulia. Oke, kita pun harap selalu sukses, kemudian menembakkan kemuliaan. Baik, bapak-ibu semua yuk, berenang-benang yuk. Satu, dua, tiga. Sukses mulia. Padahal saya belum nanya apa kabar, bapak-ibu semua. Ini sakit menjiwai AT-nya gitu ya, bapak-ibu semua. Ya, bapak-ibu semua bareng-bareng ya, bapak-ibu semua. Yuk, bapak-ibu semua apa kabar anda hari ini? Sukses. Sukses mulia. Masya Allah, siap. Bapak-ibu, oh ya, tepuk tangan, tepuk tangan ya. Mbak Risa tepuk tangan. Masya, bapak-ibu semua selain apakah bersusus mulia, sekarang kita punya tepuk tangan khas AT ya. Tepuk tangan, tepuk tangannya muter, bapak-ibu semua. Yuk, wah, seperti ini. Oh, iya, iya, seperti itu. Karena seringkali keterbatasan kamera itu bisa menjadi orang itu mispersepsi. Tepuk tangan tapi karena nggak kelihatan kamera, khawatirnya tidak tepuk tangan. Wah, ini yang tepuk tangan virtual ini kelihatan kaum milenial gitu ya. Nah, ini karena biar tidak tertinggung kita campur semua. Ini ngobrol ya. Oke, siap. Nah, bapak-ibu semua, pak bu, hari ini kita akan ngobrol bareng ya, di teman perdana, bapak-ibu semua. Tapi sebelumnya, bapak-ibu semua, saya ingin, apa namanya, ingin memperkenalkan nih, teman bapak-ibu semua, siapakah orang-orang yang kemudian telah berjuang dibalik, apa namanya, berjuang dibalik teradakannya event ini. Nah, sebelumnya biar kemudian Afdol yang memperkenalkan siapa, bapak-ibu semua, maka saya ingin kenalkan dulu komandannya, bapak-ibu semua. Nah, karena komandannya itu, biasanya komandannya itu adalah pria, karena sekarang emansipasi wanita, maka sekarang komandan mati. Nah, bapak-ibu semua, saya panggil komandannya yaitu untuk memperkenalkan tim-tim The Avenger-nya gitu ya. Untuk kemudian, teman-teman, sudah kemudian diskusi panjang lebar kali tinggi gitu, teman-teman, sehingga mempersiapkan, meng-create acara ini sampai dengan 2 Mei. Nah, bapak-ibu semua, kita panggil dengan teman-teman ya, Mbak Riza sebagai komandan mati tim penyelenggara kita. Oke, silahkan. Mbak Riza, minta tolong untuk kenalkan dulu, Mbak, Squad Team Avenger-nya. Wah, seperti itu. Silahkan, Mbak Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat luka puasa, selamat menjalankan ibadah terawih yang sudah, atau ada yang sudah sahur lagi? Sudah sahur lagi. Sebenarnya bukan komandan ya, Mas Nando, ya. Kemarin terperangkap tiba-tiba. Ya, kakak orang yang tidak memiliki kegiatan di waktu panjang ini, cuma saya yang nggak punya kegiatan yang lain, kakak-kakak saya punya kegiatan yang segudang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Riza. Saya dari alumni WBT 9, TBNC 21, dan BNSP Batch 1. Kami teman-teman Avengers di sini, ada Ibu Wike, halo Ibu Wike, selamat malam. Malam, Mbak Riza. Ada Dr. Intan, hai Dr. Intan. Ada siapa lagi, ada Mas Faris, ada Mas Usnol, ada Mas Nando tentunya, ada Wawa. Wawa belum gabung malam ini. Mbak Ivang juga ada, Mbak Ivang kemarin, bantu-bantu banyak banget ini. Ada Mbak Jin, ada Mbak Riani, ada siapa lagi Mas Nando, kalau saya belum tersebutkan namanya, mohon izin dibantu. Oke. Malam ini. Ada Mas Hari Teman Jalan, mohon izin, Mas. Betul. Mohon doanya buat Mas Hari Teman Jalan, sedang dalam kondisi kurang baik, kita doakan semoga Mas Hari kekas pulih, dan bisa bergabung bersama teman-teman ates kalian. Amin, amin. Siap, siap, siap. Terima kasih Mas Nando. Oke, siap. Baik, apa namanya teman-teman semua, insya Allah hari ini kita agendanya sederhana saja. Mbak Riza nggak Ciren, apakah Ciren itu? Saya nggak tahu ini. Dari Bu Ani for everyone. Apakah itu Ciren? Ciren itu nggak ngenalin, Mas. Artinya nggak ngenalin. Siap, siap. Kalau Ciren saya nggak tahu, Bu. Kanji digoreng itu Ciren namanya. Kalau Ciren saya nggak tahu. Ciren bahasa Lampung. Bahasa Lampung. Oke, siap. Nah, Bapak Ibu semua hari ini, Mbak Bu, kita agendanya adalah satu, begitu ya, kita ingin memakan persepsi tentang gambaran, kemudian latar belakang, tujuan, kenapa sih kemudian Akademi Trainer mengadakan event ini, yang di tanggal 2 Mei, dan kita kemudian ngambil semangat hari pendidikan nasional, begitu. Nah, biar kemudian Bapak Ibu semua dengarnya menyeluruh, begitu kan, dan kemudian dengarnya utuh, maka kita akan dengar paparan langsung dari Komandan Wati kita, begitu. Mbak Riza, saya bantu. Mbak, saya sekir atau dari Mbak Riza? Gimana? Dari saya boleh, Mas Nandu. Oke, siap. Ciren boleh di, ini, co-hostkan. Oh, siap. Kang Dedy boleh bantu, Kang. Mbak Riza di co-hostkan, Kang Dedy. Ada kakak pertama saya di sini, kakak Evi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini nggak boleh siapa kita ya. Iya, iya. Ini tidak boleh ada arugansi ini ya. Arugansi. Apa namanya, agantan. Kang Dedy boleh dibantu, Kang Dedy? Oke, siap. Kang Dedy sudah terlihat ya. Sampai, 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 Mariza. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak semua. Ijin saya panggil kakak-kakak karena kita dari alumni yang sama. Jadi, izinkan saya untuk sharing. Bukan karena saya lebih baik dari kakak-kakak semua, tapi karena terperangkap keadaan tadi. Ini boleh dibilang sesi duanya nggak? Boleh banget. Ini adalah sesi duanya, kata Babi. Kalau yang tahun kemarin 2019 tentang positive vibe-nya, sekarang sesi keduanya adalah stick with happy learning. Kenapa kita mesti happy? Kalau bukan dari kita happy-nya, dari siapa lagi? Jadi, di 2021 ini, Festival Trainer Nasional 2021-nya dengan online kelasnya stick with happy learning. Kalau kemarin positive vibe, kita akan menyebarkan kehappian pada tahun 2021 ini. Stick with happy learning ini, teman-teman, atau kakak-kakak semua adalah sebuah gerakan berbagi energi positif dari alumni AT tentunya sebagai public speaker yang ditujukan kepada pendidikan Indonesia agar pendidikan lebih sehat dan membahagiakan. Berarti ini untuk guru-guru ya. Tidak hanya untuk guru-guru, tujuan kita bisa untuk dosen, bisa untuk orang tua, bisa untuk teman-teman yang kita ajarkan, tapi mereka adalah teman-teman yang berada di dunia pendidikan, bahkan pejuang-pejuang pendidikan. Seperti kuat andalan babe ini, satu peluru dapat menembus satu kepala, tapi satu kata bisa menembus jutaan kepala. Dengan happy learning ini, kita harapkan bisa menembus jutaan kepala agar semakin banyak kebahagiaan-kebahagiaan. Karena mungkin tanpa kita sadari, kita adalah orang-orang terpilih yang bisa menjadi pemenang dan bertahan hingga tahun 2021 ini, melewati masa pandeminya. Nah, apa sih FTN 2021 itu? Kita sama-sama tahu nih kakak-kakak bahwa pandemi belum selesai, aktivitas pendidikan tetap harus berjalan tentunya dengan media Zoom, dengan Google Meet. Pada awalnya kita mungkin belum terbiasa, bahkan mulai tergerak malas, atau bahkan ada yang udah menyerah, lebih memilih sekolah, lebih baik di rumah saja, dibandingkan harus belajar dengan menggunakan media-media atau sosial media terbaru untuk program belajarnya. Karena sudah lamanya guru-guru tidak berinteraksi dengan murid secara offline, peserta didik sudah lama tidak bisa bercengkrama secara offline dan teman-teman sekelasnya. Pengajar dan anak-anak didik pasti merasa jenuh. Akibat jenuhnya, kadang-kadang mereka memilih tidak untuk meneruskan pendidikannya. Oleh karena itu, Akademi Trainer dan Ikatan Alumni Akademi Trainer menginisiasi sebuah gerakan sosial yang akan dilakukan serentak pada tanggal 2 Mei 2021 di seluruh Indonesia, secara online. Tentunya melibatkan dan menggerakkan alumni sebanyak-banyaknya untuk memberikan dampak positif dan berkontribusi pada negeri dengan tema Speak with Happy Learning. Kita punya milestone-nya atau alur kegiatannya pada tanggal 26-28 kemarin, kita membuka pendaftaran. Alhamdulillah ada 3.000 ya Kang Nando ya. 3.000 pendaftar utama. Kemudian terseleksi menjadi kurang lebih 2.500 dan akhirnya kakak-kakak semua yang ada di media Zoom hari ini adalah para pejuang, para pemenang-pemenangnya. Beberapa ada yang terkendala masih terawi, ada yang masih di jalan karena pekerjaan kantornya. Pada tanggal 29 kita akan mempersamakan persepsi kita atau technical meetingnya, kalau kata Kang Nando bukan technical meeting, tapi hanya kita berbicara sharing saja untuk tanggal 2 Mei ini kita lebih enaknya seperti apa. Tanggal 29 sampai 30, flyer akan mulai didesain dan didistribusikan kepada relawan dan sudah boleh diposting di sosial media masing-masing. Bagi kakak-kakak yang belum mengirimkan fotonya, boleh segera dikirimkan foto terbaiknya untuk dibuatkan flyernya oleh Kang Usno. Selanjutnya pada tanggal 1 Mei kita akan bersilas rahmi dengan Babi. Babi akan memberikan TFT pembekalan. Jadi yang sudah kangen berat ini, yang sudah lama tidak di-touch up oleh Babi, kita akan ketemu pada tanggal 1 Mei 2021. Selanjutnya tanggal 2 Mei secara serentak kita akan melakukan kegiatan happy learning ini. Bicara serentak secara nasional on-air sharing melalui media Zoom. Google Meet, Whatsapp, ataupun ada beberapa kakak-kakak yang membuka kelas secara offline. Ini tadi media-medianya. Selanjutnya kapan sih waktunya? Kita punya tiga pilihan waktu. Ada pagi, siang, dan malam. Di pagi kakak-kakak bisa melalui di jam 9, jam 10, dan jam 11. Di siang hari ada jam 1, jam 2, dan jam 4. Di malam hari ada di jam 19, dan jam 8. Namun mungkin kalau di malam hari terbentur dengan tarawih, akan sangat dianjurkan apabila kakak-kakak lebih memilih waktunya di pagi atau di siang hari. Apa sih yang kakak-kakak akan dapatkan sebagai relawan pembicara FTN 2021 ini? Kakak-kakak akan mendapatkan flyer berikut copywriting-nya sebagai pembicara. Tentunya pembakalan materi yang tidak terhitung lagi, ternilai lagi oleh Babe Jamil Azaini, siya Zoom, pada tanggal 1 Mei nanti. Berikut juga slide materi stick with happy learning. Alhamdulillah slide materi stick with happy learning ini sudah dirangkum khusus buat kegiatan ini. Jadi materi ini belum diluncurkan dimanapun akan digunakan untuk stick with happy learning yang akan diberikan pembakalan materi oleh Babe pada tanggal 1 Mei. Apa saja syaratnya sebagai peserta FTN 2021? Yang pertama, pastikan kakak-kakak adalah alumni academy trainer. Pasti ada yang WBT, ada yang stick to change, ada BNSP, ada yang kelas MC, macam-macam TBNC, ataupun yang board game class. Kemudian yang kedua ada pasti niat lulus untuk berkontribusi kepada negeri. Yang ketiga, komitmen untuk bergerak bersama membantu pendidikan nasional. Insya Allah berkah buat kita semua di bulan puasa ini. Nah, kita punya 6 benefit menjadi pembicara relawan. Udah berkah, dapat benefit-nya lagi. Yang pertama, menjadi relawan pembicara FTN 2021. Yang kedua, materi presentasi siap pakai dan bisa digunakan tidak hanya pada tanggal 2 Mei apabila kakak-kakak ingin melanjutkannya hingga seminggu ke depan, dipersilakan sangat please welcome banget. Sebarkan kebaikan, kebahagiaan kepada seluruh tenaga pengajar, tenaga pendidik di Indonesia. Yang ketiga, disupport penuh promosi tools-nya oleh tim academy trainer. Yang keempat, pembekalan khusus oleh Babel Jamil Azaini via Zoom pada tanggal 1 Mei. Sekali lagi kami ingatkan. Yang kelima, memperkaya deliberate practice-nya. kapan lagi kita bisa latihan-latihan dengan materi yang khusus dibuatkan oleh teman-teman academy trainer. Dan insya Allah menjadi jariah dan kontribusi pendidikan nasional. Bersama kita bisa. Berjuang bersama di medan perjuangan yang sama untuk pendidikan Indonesia pastinya yang lebih baik lagi. Nah, izinkan saya untuk memutarkan video di sini. benar-benar mendiencia untuk mempunyakkan Bang, sholat bang Baik Tentunya ciri khas dari kita Dari Ikatan Alumni Academy Trainer Seperti tahun lalu di Positify Kita juga akan sama-sama berdonasi Untuk rumah sakit Sekarang kita akan berdonasi Untuk memberikan Wifi gratis Kepada teman-teman yang membutuhkan Jaringan Wifi Untuk pelajaran jarak jauh Mungkin kita yang berada di kota besar Diberikan kenikmatan oleh Tuhan Imah Esa Berkah berlimpah Wifi yang kadang-kadang Tidak hanya bisa digunakan untuk pelajaran jarak jauh Bahkan sudah melebih Kapasitas yang seharusnya Mari kita berikan kebahagiaan kita Untuk teman-teman yang ada di sana Bisa menikmati fasilitas Wifi gratisnya Agar bisa belajar Dan memenuhi pendidikan Untuk satu semester ke depan Mungkin itu yang bisa kita sharingkan malam ini Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan sharing bersama Dengan teman-teman tim Avengers dari Ikatan Alumni Akademi TN Selamat malam Silahkan Mas Nandu Terima kasih Mbak Riza Teman-teman tepuk tangan dong Buat Mbak Riza dulu ya Oke siap Singkat padat Jelas gitu ya Dan Mbak Riza sepertinya dari teman-teman ini Dari wajahnya sudah tidak sabar Untuk kemudian langsung mengkesekusi gitu ya Oke teman-teman silahkan teman-teman Ada yang mau ditanyakan Oke Apakah tambah jelas atau tambah belas Nah itu pertanyaannya gitu ya Silahkan ada yang mau ditanyakan kah teman-teman Ijin tanya Mas Nandu dengan Aini Oke Bu Siti Aini Berkasih Silahkan Bu Siti Terima kasih Mbak Riza Sebenarnya Terima kasih waktunya Masya Allah Semoga Yang benar yang tadi kata kan ya Berkah gitu Sukses mulia selalu insya Allah Dalam sesi ini Ketika nanti kita menyampaikan Kalau saya ingat tahun lalu Saya kan mengikuti Saya sebagai peserta Mengikuti dua sesi Mbak Mayang sama Mas Hari Itu Tidak ada tanya jawab Untuk besok juga Demikian kah Kita hanya sharing-sharing saja Demikian kan juga Sama kah dengan nantinya Oke Mbak Riza Mau bantu jawab Boleh Rima Sando dulu Sebagai kepala sukunya Oke siap baik Aku cari pengalaman aku tahun lalu juga Oke siap baik Bu Ini secara global Bu sebenarnya begini Ketika Sudah pada forum Apa namanya 2 Mei Itu diserahkan sepenuhnya Pada teman-teman nih Kayak begitu Terkadang sebenarnya Yang menyampaikan itu Sudah Apa namanya Meniatkan untuk ada Si tanya jawab gitu Tapi terkadang Karena saking asiknya Bu ya Saking asiknya Menjelaskan Dan kemudian Ketika presentasi itu juga Suasanya dinamis Begitu kan Nah itu terkadang Waktunya juga kemudian Apa namanya Kepotong nih Kayak begitu Jadi pada prinsipnya Bu Eni Semua Format acaranya Format bagaimana Menyampaikannya Itu diserahkan Kepada teman-teman semua Kayak begitu Jadi tidak ada Format beku Ada atau gak ada Pertanyaan Seperti itu Kalau ada tambah Kalau bahasa Inggrisnya Tambah Joss Marco Joss Bu Eni Sesinya Kalau ada pertanyaan Kayak begitu Begitu Bu Eni Mbak Riza Mbak Riza Mbak Eni Kakak Eni Jadi dikembalikan lagi Kepada pematerinya Mungkin waktu Bukang hari dengan Mbak Mayang Kan sangat Jadwalnya sangat padat Merayap sekali Kalau yang lain Beberapa dari teman-teman Juga ada yang Lakukan sesi tanya-jawab Tentunya Agar lebih Engagenya Lebih dapet Dan biasanya mereka Tidak hanya melakukan Satu kali Boleh tidak Setelah tanggal dua Mereka lakukan tanggal tiga Tanggal empat Bahkan mereka Bekerja sama dengan Pihak-pihak lain Dan itu sudah Atas izin dari Akademi Trainer Jadi teman-teman Boleh menanggalkan Logo-logo ya Mas Tando ya Pada tahun kemarin ya Apakah tahun ini Akan sama juga Mas Tando nantinya Iya sama Jadi tanggal dua Mei itu Hanya Hanya Waktu dari kami Untuk kemudian Serentaknya Tapi materi ini Kemudian semangat ini Gerakan ini Untuk kemudian disebarkan Sampai kapanpun Tetap kita support Begitu Mbak Riza Sama teman-teman semua Support itu Baik Terima kasih Oke Yang lain Bapak-Ibu semua Apakah ada Pertanyaan lagi Ini kalau Semuanya pada Diam Sudah tidak sabar Untuk mengaplikasikan Ini ada Pak Ahmad Rido Dan Bu Elvi Silahkan ini Oke Yang manakah duluan Mas Mas apa namanya Silahkan Pak Intinya konsepnya Sama seperti tahun lalu Mas ya FTN Yes Betul Kalau begitu berarti Insya Allah sudah Sudah clear lah ya Makasih Mas Oke Terima kasih Pak Ahmad Rido Pertanyaannya singkat Jelas pacat Pak Mbak Rido Oke Yang lain teman-teman silahkan Tadi Bu Evi ya Maka Bu Evi Silahkan Bu Makasih Mas Nando Atas kesempatannya Wah bahagia banget Kita ketemu lagi disini Alhamdulillah Kalau Kalau saya kebetulan Juga belum pernah ya Karena kan baru ini Sambil ngikutin Terus Pertanyaannya sih Terkait teknis donasi Tadi aja sih Teknis donasi yang kita Berbagi Wifi itu Dalam bentuk apa Gitu aja Makasih Oke untuk teknis donasi Maka silahkan Masuk ke komandan Watinya Maka silahkan Bu Untuk menjelaskan Ada linknya Mbak Evi Yang akan kita share Atau tadi ada yang Nanti akan di share linknya Jadi bisa melalui ATM Bisa melalui GoPay juga Mulai dari 10 ribu rupiah Jadi kita bisa mulai Dari Kita yang berdua ribu Ini dulu Kita mulai dengan Donasi Buat teman-teman Yang akan diikuti Oleh para peserta Nanti Di jam-jam Masing-masing Pematerinya Ada linknya Yang bisa langsung Diklik Kemudian Tinggal masukin Nama Kemilihan metodenya Bisa dari ATM langsung Bisa ada pilihan GoPay Atau OVO Atau bisa Melalui media transfer Gitu Mbak Evi Siap Terima kasih Masih nanti Atas nama rekening Mbak Riza Atas nama rekening Dua apa Mbak Tadinya Tadinya mau Tadinya mau Atas nama saya Mas Andus Tapi gak boleh Gak berkanan Bunda Wika harus sharing dulu Bunda Wika Sharing dulu nih Bunda Wika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya Teman-teman hebat nih Teman-teman hebat Insya Allah mudah-mudahan Kegiatan kita ini Bisa memberikan kebahagiaan Buat para pendidik Dan pendidikan Indonesia Yang saat ini Dalam kondisi recovery Insya Allah mudah-mudahan Dengan berbaginya Kita ini bisa memberikan Semangat baru Kepada teman-teman pendidik Mungkin itu aja Mbak Rizah Sebagai penguatan saya Terima kasih Mbak Rizah Mas Andus Waalaikumsalam Terima kasih Bunda Wika Boleh bertanya Mas Nando Waduh Boleh dong Mbak Wanita Silahkan Mbak Wanita Maaf saya izin video ya Saya izin kan Mbak Wanita Oke baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ini terusnya Ini pengalaman pertama saya Jadi Betul-betul Menyimak tadi Bagaimana Ini technical meetingnya Terus Yang ada di bayangan saya Begini ya Ini mau menyemakan persepsi Jadi nanti ketika Sesi acara ini Itu betul-betul Dikembalikan kepada Relawannya ya Untuk teknis Kegiatannya Seperti itu ya Mbak Rizah Atau Mas Nando Ya betul Mbak Wanita Begitu Jadi Karena namanya gerakan ya Jadi kita kembalikan Ke teman-teman semua Ke teman-teman alumni Sebagai Pembicaranya Begitu Kita insya Allah support Di materinya Kemudian kita juga support Untuk TFT-nya gitu ya Tapi akan Memberikan contoh Dengan gamblang Dengan detail Bagaimana materi itu disampaikan Begitu Mbak Bonita Jadi Dikembalikan ke kreativitas Masing-masing Pembicara ya Seperti itu ya Mas Nando ya Betul 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 Mbak Bonita Kayak begitu Oke oke Baik terima kasih Siap Mbak Bonita Mas Nando Ibu tanya lagi Eh maaf Ada yang Boleh Boleh Silahkan Bu Ini Silahkan Bu Baik Terima kasih Untuk background virtualnya Kita dapet kan Kalau yang Tuan-tuan Lalu kan Sama Apakah Kita Gimana Ya Insya Allah Background virtual Kita akan Buatkan Ya Mas Nando ya Begitu Mas Nando ya Ya Insya Allah Disupport Siap Oke Pokoknya Buat teman-teman Semuanya Apa sih yang enggak Kita akan Buatkan Semuanya Insya Allah Yang penting Teman-teman Apa namanya Kita bergerak Bareng Dan semuanya Bisa kita Sumpah Begitu Tanya lagi Satu lagi Insya Allah Tanggal 1 Itu kan Mbak B Akan Menyampaikan Materinya Betul Kemudian Nanti akan Menyampaikan Pada tanggal 1 Bisa enggak Kan nanti Pastinya Akan direkam Nantinya Di lewat Linkingnya Itu bisa enggak Kita dapatkan Kita bisa muter-muter Ulang Oh siap Baik Pasti akan Direkam Dan pasti akan Dikasihkan rekamannya Begitu Bu Ini Terima kasih Baik Mas Nando Mungkin aku boleh Share Rekening donasi Dompet 2 Afanya Di kolom chat Boleh ya Boleh dong Silahkan Boleh dong Apalagi besok hari Jumat Berkahnya tambah double Teman-teman sekalian Kita bisa langsung Donasi Buat teman-teman Yang ada di sana Biar belajarnya Semakin Mantap Silahkan Udah saya share Di kolom chat Tambah nanti Di telegram Mbak Risa Siap Siap Oke Artinya nanti ketika Sesi teman-teman Link ini bisa juga Di share ya Mbak Risa ya Ketika kemudian Sesi teman-teman ya Mbak Risa ya Begitu ya Ya Mas Nando Bener banget Bisa di sharing pada saat Teman-teman Pemateri Mengadakan Agendanya Boleh langsung di sharing Di kolom chat masing-masing Nanti biar Peserta lebih mudah Untuk mengkliknya Oke Baik Mbak Risa Mau nanya Boleh Oke Ini kalau Pak Rangga Langsung ke point Gue nanya kepada Mbak Risa Berarti Mbak Risa Yang wajib menjawab Kera komandan Wati Silahkan Mbak Rangga Kalau toolsnya Untuk ini Kapan ya kira-kira Kalau waktu tahun lalu itu Ada spare waktu ya Untuk promosi kita Jadi kita promosi dulu Baru Ada sekitar 2 hari Atau 3 hari itu Saya tahun lalu Itu lupa Kalau ini kan Tanggal 1 TFT-nya Terus tanggal 2 Udah Acaranya gitu Nah gitu Oke Makasih Ya Kalau dari agenda Tanggal yang tadi Sudah sharing Tanggal 2930 ini Kita udah membagikan tuh Mas Tools-toolsnya Ada kendala Beberapa teman-teman Kakak-kakak nih Belum menyerahkan fotonya Sehingga flyer dan copywriting Nanti kurang ciamik gitu Jadi kalau bisa dikejar Malam ini Insya Allah besok Tanggal 30 Udah disebabkan oleh tim RT Gitu ya Mas Sandu ya Iya Bantu jawab ya Mbak Risa ya Mereka masuk dulu Silahkan Mas Nah ini nih Biangnya Silahkan Mas Ya teman-teman Untuk yang sudah share Beberapa Untuk yang tadi sudah share Beberapa foto Ya beberapa Sudah saya kirimkan Ke PA masing-masing Untuk yang belum Mohon ditunggu Insya Allah Malam ini ya Maksimal sampai jam 12 malam Bagi yang sudah Menyetorkan foto Insya Allah dikirimkan hari ini Jadi mulai malam ini pun Dan besok Sampai nanti tanggal 1 Gitu kan Atau sampai Yang Atau yang tampil Tanggal 2 Misalnya tampilnya sore Atau malam Masih bisa Apa namanya Share informasi Tampilnya sampai tanggal 2 Kan gitu ya Jadi ada seperwaktu Berarti Sekarang tanggal 29 Kalau mulai dari sekarang 29.30 Satu Dua Yang per hari lah ya Kira-kira Namun kalau Buat yang belum share ya Maksimal banget besok Kita upayakan maksimal banget besok Jadi gitu Jadi seenggaknya 3 hari Mesti bisa sharing gitu Buat yang tampil sore Atau tampil malam Tapi kalau buat yang tampilnya pagi Mungkin cuma spare 2 hari ya Gitu Tapi Kembali Karena kita AT dan juga IKAT Insya Allah full support Jadi Bagi teman-teman yang Share di social medianya Jangan lupa Tag juga AT Semua sosmednya AT Dan juga IKAT Insya Allah IKAT juga akan IKAT dan AT Akan bantu repost Dan posting tentunya Semua player teman-teman Mas Susul ini ada pertanyaan di chat Mas Untuk branding Apakah tidak ditanyakan Mas Susul Oleh Mbak Mbak Oleh Mbak Juregan Apa Mbak Juregan Ibu Juregan Seperti itu Jadi Kalau untuk branding Kita sesuaikan dengan Yang mengisi Defend Kecuali ada perubahan Kalau ada perubahan Bisa langsung Dijapi aja Ke nomor admin Biar Biar Diubah Personal brandingnya Oke Kelihatan ya Sudah keluar Mas Ando Kebarnya Sudah Oke Jadi teman-teman Flyer dan copywritingnya Akan seperti ini Mohon izin Dr. Intan Dipakai wajah cantiknya Jadi Tentu saja Brandingnya Dituliskan di sini Teman-teman Kita pada saat Mengisi Google Form Juga ditanyakan Brandingnya apa Ataupun pada saat Japri ke Mas Usnul Atau tim AT Yang ada nomor tertera Bisa disampaikan Nama dan juga Brandingnya berikut Tanggal dan waktunya Kalaupun masih ingin Mengubah waktunya Masih diperkenankan Hingga siang besok Mas Usnul ya Betul Jangan lupa Menggunakan medianya Apakah Zoom Whatsapp Ataupun Google Meet Juga diberikan Informasi Sejelas-jelasnya Demikian Atau Buat teman-teman Yang Apa yang Ingin menambahkan Logo komunitasnya Atau lembaganya Juga munggu ya Dan kalau mau Filement tahanin Nanti kita Kirimkan juga Biar bisa Di edit juga Firenya Mohon izin bertanya Silahkan Pak Aristanto Maga Pak Assalamualaikum Mas Ando Dan teman-teman semua Saya Pram dari Sidoarjo Ini juga Pengalaman pertama Mengikuti dari Tidak pada Ramadhan ini Yang saya tanyakan Mengenai teknis Pada hari Jadi untuk Aplikasi Zoom Dan juga Teknis pada saat Acara Itu dikembalikan Ke Masing-masing Relawan Kemudian Kemudian Perekrutan Peserta Juga Seperti itu Dikembalikan Seluruhnya Ke Masing-masing Relawan Ya Betul Pak Pram Kayak begitu Jadi Kalau kami sih Apa namanya Percaya Teman-teman ini kan Sudah punya Jamaahnya Masing-masing Sudah punya Jamaahnya Masing-masing Sudah punya Kemudian Apa namanya Sirkel-sirkelnya Masing-masing Kayak begitu Nah Itu kemudian Yang bisa kita pakai Yang paling berdekat Dengan kita Untuk berbagi kemanfaatan Pak Pram Jadi Benar-benar Kita kemudian Berharap Ini dibuat Sesimpel mungkin Dibuat Sesederhana mungkin Prinsipnya adalah Semakin simple Semakin sederhana Semakin banyak Alumni Terlibat Dan semakin banyak Manfaat yang bisa Dinasakan Buat yang lain Begitu Pak Pram Seperti itu Baik Terima kasih Oke Ini juga Mungkin menjawab Dari Bu Eni Di chat Begitu Jadi Misalnya teman-teman Untuk masalah Pendaftaran Masalah pengelolaan Kemudian Zoom-nya Pakai link apa Teman-teman Nah Monggo silahkan Kita kembalikan Ke teman-teman Seperti itu Pada prinsipnya Itu prinsipnya adalah Monggo dibuat Sesimpel mungkin Sesederhana mungkin Yang teman-teman Bisa Begitu Dan kemudian Masalah peserta Gimana Monggo Bisa dimulai dengan Orang-orang terdekat Teman-teman Kayak begitu kan Seperti itu Jadi Tidak Tidak usah berpikir Terlalu kompleks Yang penting Ini bisa berjalan Seri ilmu Juga bisa berjalan Dan kemanfaatan Bisa terus disebarkan Begitu Seperti itu Sebenarnya satu lagi Sebenarnya Siap Ini ada Pak Tony Ada satu lagi Siapa tadi ya Oke Siap Saya boleh ke Pak Tony dulu ya Bu Oke Makasih silahkan Pak Tony Iya Ijin Pak ya Saya matikan video Karena masih di jalan Siap Pak Tony Untuk TFT-nya Dengan Kayak Jamil itu Tanggal 1 jam berapa ya Tanggal 1 jam 9 Sampai jam 11 Pak Tony Oh Jasa Jasa sepagi ya Ya sepagi Kalau bisa Kampang tangan hadir Ada videonya Tadi rekamannya Ya Baik Kalau kami sih berharap Teman-teman bisa hadir ya Karena Pengalaman kami Apa namanya Pak Aura ketika Lihat rekaman Dengan hadir itu Berbeda Begitu Dan ketika kemudian Kita bisa hadir Kita bisa langsung bertanya Kita bisa langsung Apa namanya Minta saran Sebagainya macam Begitu Itu sih Pak Tony Tapi kalau teman-teman Benar-benar sudah ada agenda Yang benar-benar Ujen Mendesak Apa Pak Atratifnya kita akan Share rekaman Yang begitu Di Youtube Karena sudah ada agenda Sejap sejap itu Siap Pak Tony Makasih Pak Nando Oke Pak Siap Yang lain teman-teman Tadi siapakah Genangan Saya Mas Nando Oh siap Bu Evi Silahkan Bu Evi Apa terkait tadi Yang kalau kita Sekalian menggandeng Misalnya nih ya Misalnya Pas banget kan Kalau kita menggandeng Lembaga pendidikannya Anak saya misalnya Itu Maksudnya nanti Akan dicantumkan juga Logonya gitu Mohon maaf Di flyer Atau bagaimana Ya Misalkun itu Berarti kan kita minta Dulu sama Ini ya apa Yayasan tersebut Misalnya Siap Jawabannya Bisa pakai banget Bu Evi Kayak begitu Bisa pakai banget Jadi mohon gue silahkan Siap Teman-teman yang lain Silahkan Ini mumpung ada Bu Komandan Dan para tim Avenger Ini Nah ini Biar bisa bertanya Lebih dalam Silahkan Mungkin sharing Dari tahun kemarin juga Mas Nando ya Pada Jadi Kakak-kakak Bagi yang baru bergabung Tidak ada Batas minimal Peserta Satu orang pun Silahkan berbagi Silahkan Tidak ada batas minimal Tidak ada tekanan Di sini Harus 100 Harus 50 Tidak ada Jadi Seberapa yang Tertarik Untuk berbagi Kebahagiaan Di sini Dan membutuhkan Silahkan bergabung Tidak ada Batasan peserta Tidak perlu Ter Wah Pematerian ini Banyak pesertanya Kok saya cuma 5 Cuma 3 Tidak perlu dipikirkan Itu Jalan-jalankan saja Satu orang pun Kita jalan Yang penting Berbagi kebahagiaan Dan berbagi bekas Untuk kita Karena sejatinya Ini bukan Banyak-banyak peserta Mbak Riza Tapi kemudian Komitmen kita Kemudian kesedihan kita Untuk berbagi Itu juga sudah Luar biasa Apalagi di bulan Ramadan Wah Double-double Dari manfaat Dan kemudian Pahalanya Teman-teman Yang lain Ada pertanyaan lagi? Saya Mas Nando Oh siap Pak Riza Silahkan Untuk waktu Itu Disesuaikan Ke masing-masing Harus dua jam Satu jam Atau Satu Nga jam Atau bagaimana itu Oke siap Ininya waktunya Apakah harus dua jam Siap Kalau Kalau tentang durasi Pak Mirza Ini materi yang kami siapkan Itu memang materi Untuk dua jam Pak Mirza Kayak begitu Nah tetapi Pelaksanaan di lapangan Pengalaman kami Ini berbeda-beda sih Pak Ada yang kemudian Dengan jumlah slide yang sama Itu bisa nyampaikan Selama satu jam Begitu Pak Pak Ada juga kemudian Sangking asiknya Begitu Pak Itu bisa nyampilnya Selama empat jam Begitu Jadi Tidak ada patokan Si Pak Harus satu jam Dua jam Begitu Cuman Yang kami settingkan Materinya Adalah materi Untuk dipresentasikan Standarnya dua jam Begitu Pak Pak Budi Masih Masih dimet Pak Suaranya Oke Zoom-nya misalnya kita pakai Zoom premium kita masing-masing gitu ya. Iya, betul. Untuk link Zoom-nya kita sang ke teman-teman. Seperti itu, Mangga. Begitu. Terima kasih, Pak Budi. Mangga, teman-teman yang lain? Adakah yang mau ditanyakan? Mas Mando. Oh, siap Pak Uta. Mangga, Pak. Izin, izin. Dimatikan ya, Mas Mando. Siap Pak Uta. Ini tadi telat datangnya. Ini rekaman untuk acara hari ini bisa, ini nggak di-share nanti. Oh, siap. Pada persisnya buat teman-teman apa sih yang nggak gitu ya. Jadi, kita akan share juga. Ya, Mas Uta. Di-share Mas Uta. Rekaman ini ya. Ya, nanti di-share di apa, di Telegram dan WA. Oke, siap. Makasih, Mas. Oke, selamat menikmati. Teman-teman yang lain? Sepertinya sudah ini, Mbak Risa dan Mas Susnul dan teman-teman semua ini ya. Ini sudah, insya Allah sudah paham atau sudah tidak sabar untuk kemudian menyiapkan sahur ini. Oke. Mas Susnul, ada pertanyaan, Mas. Mas, grup WA yang mana? Mas, di-chat Mas Susnul, bisa dibantu jawab, Mas? Iya, maksudnya WA pribadi, Pak. Oh, WA pribadi. Iya, kalau Telegram kita, kalau grup peserta hanya di Telegram aja. Oh, ya. Siap. Sip. Ini yang bertanya, Bu Juragan dengan kacamatanya yang kacamata gaul ini ya, Bu Juragan. Oke, yang penting Bu Juragan. Keren, Mo. Insya Allah. Oke, siap. Teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, semputnya sudah cukup ya, teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman masih ada yang perlu kemudian ditanyakan, teman-teman, Mangga, bisa disampaikan di Telegram, kayak begitu. Kemudian, kita masih ada kesempatan ketemu lagi, teman-teman, nanti di tanggal 1 ya, di TFT-nya Mbak B. Mangga, teman-teman, ada yang menanyakan, silahkan bisa di sana, kayak begitu. Yang pasti, teman-teman, Mangga, ini ada, apa namanya, ada waktu ya, sampai dengan hari minggu, Mangga, silahkan bisa di, apa namanya, dimanfaatkan untuk kemudian dipublish segala macam. Seperti tidak, jangan lupa, seperti kata Bang Susnul, untuk tag sosmed-nya AT, misalnya kita akan bantu untuk mempublish. Dari Mbak Risa, atau Mang Susnul, atau teman-teman tim Avenger, ada yang mau ditambahkan sebelum kita tutup, Mangga? Dari saya cukup. Mas Abi, belum bersuara, Mas Abi. Oh, Mas Abi. Dr. Intan juga belum bersuara, Dr. Intan. Mangga, teman-teman The Avenger, silahkan, ada yang mau ditambahkan? Oke, Mas. Oh, udah cukup? Siap. Bu Intan sudah cukup, Mas Abi sudah, jempolnya sudah dua, begitu ya. Oke, sip. Mas Susnul, Mas, ada tambahkan, Mas Susnul? Sudah, Mas. Kalau diam artinya setuju. Itu kalau, itu kalau merah-merah-merahnya orang, Mas, kalau diam, boleh disini. Oke, Mbak Risa, sebagai komandan, ada tambahan? Mbak Risa? Cukup, kita ketemu tanggal satu, semoga semakin sukses, dan semakin mulia. Nantikan materinya baru di launching, setelah Mbak B melakukan TFT, materi baru kita bagikan buat teman-teman semua. Siap, oke. Baik, teman-teman semua, Bapak Ibu semua, Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya, Bapak Ibu semua, begitu ya. Semoga yang kita diskusikan hari ini, bisa kita eksekusi, begitu dengan ketulusan hati ya, agar kemudian bisa memberikan kemanfaatan sewas-sewasnya, dan insya Allah, mudah-mudahan menjadi jariah buat kita semua. Assalamualaikum. Baik, Bapak Ibu semua, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillah, dan doa untuk majelis.